Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Channel Baharia Di Indek Kali ini akan mengangkat Konten dengan Topik yang terkait dengan Kisah-kisah mistis yang baik Atau funny mistis Kali ini Konten ini akan menceritakan Pengalaman Simbah pada masa lalu Dengan tujuan Untuk melupakan persepsi kita Tentang hantu Kalau selama ini hantu sering Di persepsikan dengan hal yang menakutkan Hal yang menyeramkan Ternyata Simbah mempunyai kisah-kisah Yang menyenangkan dengan hantu pada saat Dia kecil Eh gak kecil sampai sekarang Silahkan bah Episode pertama ini Bahkan menceritakan mengenai kisahnya Saat main peta umpet dengan hantu Anak perempuan Terima kasih atas mengantarnya yang bagus sekali Jadi ini kisah Terjadi tahun 68 Saya umur 9 tahun Ini kejadian pertama Yang saya ingat Kontak saya dengan Ya apa namanya Kalau dalam bahasa orang sekarang itu hantu Jadi pada waktu itu Tahun 68 itu Saya sudah setahun ya Tinggal di suatu kota kecil Itu 18 km utara dari kota Malang Kota kecamatan namanya itu Lawang Pintu Kit Nah itu Kami Bahkan sudah dibikin tol Jauh dari rumah kami Nah ini Kami tinggal di situ Ini kejadian adalah Ketika saya disuruh ibu saya Maaf bukan disuruh Diminta tolong ibu saya Untuk membelikan Apa namanya Bumbu dapur yang namanya ya Lombok Lombok Bawang putih Bawang merah Itu kayak gitulah Jadi saya diberikan Catatan di kertas Ini beli ini ini Sekian Ini setengah kilo Satuan dan seterusnya Terus Terus kasih uang Saya belanja Nah itu belanjanya Tempat belanjanya itu Suatu warung Yang itu kira-kira 30 meter dari rumah Kami Jadi saya ingat Waktu itu dari rumah Yaitu keluar rumah Itu Keluar pagar ya Itu Belok kanan Yaitu di jalan raya Nah kemudian Belok kanan Lewat 1, 2, 3, 4, 5 rumah Terus Belok kanan lagi Masuk jalan Namanya jalan Semerwaras Nah itu kemudian Tiga rumah Dari situ Dua rumah Dua rumah dari situ Ada Rel kereta api Kemudian 50 meter Kemudian ada Geburan Nah di geburan Waktu itu Waktu tahun 68 itu Ada geburannya Ada dua ya Di Kalau dari arah saya Tadi jalan Itu yang sebelah kanan Itu adalah Geburan Muslimun Itu luasnya Mungkin sekitar 3-4 hektare ya Dan sebelah kiri Atau sebelah Taranya jalan itu Adalah Geburan Belanda Geburan zaman dulu Tapi di ujung Jandanya ada Geburan Nasrani Nah ini Yang saya ceritakan Warungnya itu Tempatnya itu Dari Saya harus Nyebrang Nyebrang dari Nyebrang guburan muslimin itu Kira-kira 100 Atau 150 meter Melewati Apa namanya Jalan Setapak Disitu Di Dalam guburan Kemudian Nyebrang dari Guburan Nah di ujung sana Ada apa Semacam Pondok kecil Ada Keranda Ada keranda Disitu Kemudian Kira-kira 7-10 rumah Itu ada Warung Nah ini Saya waktu itu Sering diminta tolong Ibu saya Untuk Belanja Apa namanya Bumbu-bumbu Dapur Segala macam Itu Nah ini Sebenarnya Saya udah sering Diminta tolong Itu Biasanya Pulang sekolah Pulang sekolah itu Tahun 68 Sekolah kan Santai Jam 7 masuk Jam Sengah 11 Sudah pulang Jadi setelah itu Kita main Anak-anak zaman dulu Main gak ada beban Apa-apa Santai Nah ini Disitu Kami Saya Jalan Apa namanya Kejadian itu Saya Diminta tolong itu Berulang Berapa kali Saya tidak mengalami Apa-apa Karena kejadian itu Siang Atau sore Nah Baru pertama kali Saya itu Terus Disuruhnya Malam Sudah Menjelang malam Jadi Sahabat Kecil Itu belum Sholat Karena Ibu saya Mau sholat maghrib Barangkali Itu saya disuruh Belanja Kemudian Pulangnya Udah agak gelap Udah mungkin Jam setengah Tujuh Jam tujuh Baru Sampai rumah Nah ini Kejadian pertama Saya disuruh Agak Waktu-waktu Itu kalau Orang disana Mengatakannya Itu suruhnya Nah ini Saya waktu Melewati Setelah Melewati Keranda Masuk ke Areal Kuburan Itu disitu Ada Kompleks Makam Yang ada Waktu itu Saya ingat Sekarang Sudah berubah Semua Nah itu Ada Kompleks Makam Yang ada Diberi tembok Ada makam Keluarga Barangkali Dan ada Pohon-pohon Disitu Ini saya Waktu lewat Itu Di jalan Setapak Saya Dengarkan Dari arah Di sebelah Sana tembok Nah Gak Saya waktu itu Masih kecil Kalau orang dewasa Mungkin Tembok Itu kelihatan Tapi karena saya Kecil Di balik Tembok Tidak kelihatan Sudah suara Kedengaran Anak kecil Menangis Anak perempuan Kedengaran Saya kan Kenapa Ada suara Anak Menangis Saya merasa Kasian Waktu itu Ini kelihatannya Barangkali Perkiraan saya Waktu itu Suara Anak kecil Yang Dia itu Dimarahi Orang tuanya Dia melarikan diri Ke sini Ke guburan Ini Apa namanya Memang Saya Kalau pada waktu Siang Sore itu Sering Main di guburan Itu Dan kadang-kadang Ketemu Anak-anak kecil Yang Melarikan diri Dari rumahnya Dia itu Nangis Lari ke guburan Waktu itu Saya Apa namanya Ya ketemu Anaknya Terus ngobrol Tapi waktu yang Kejadian pertama Saya Malam itu Saya cari Anaknya Tidak ketemu Terus Saya Kejar Pindah Seorang yang menangisnya Pindah ke arah Dari tadinya Di sebelah Selatan Tidak ketemu Sebelah Sebelah Timur Terus Pindah lagi Ke sebelah Barat Saya Putar-putar Sampai Berapa kali Enggak ada Saya sambil Teriak Dek kenapa Nangis Kamu Dikejar Apa namanya Di maria orang tuamu Kenapa Tapi Anak itu Akhirnya Karena capek Ya udah Saya pikir Anak ini Mungkin Tidak mau Ditolong Tidak mau Cerita Soal Kasusnya Dia Kenapa Dia Dimarin Orang tuan Maka saya Pulang Saya meninggalkan Keburan itu Pergi pulang Ke rumah Saya Sampaikan Belanjaan Ke orang tuan Saya nanya Kenapa Kamu Agak Lambat Biasanya Disuruh Sampai Dari Sejak berangkat Saya pulang Itu Enggak sampai Setengah jam Ini Setengah jam Lewat Saya Enggak Cerita Soal Kejadian Itu Karena Saya pikir Enggak penting Jadi Saya Enggak Cerita Enggak Apa-apa Bu Enggak Ada Apa-apa Nah Ini Kejadian Pertama Kemudian Berikutnya Kejadian itu Berulang Saya pikir Ada Tiga bulan Ada Mungkin Lebih dari 25 kali Kejadian Seperti itu Saya Ngejar Anak Anak Kecil Menangis Di Kiburan Gelap Itu Gak Ketemu Jadi Saya Enggak Merasa Apa-apa Lama-lama Itu Pertama Kedua Ketiga Saya pikir Anak Anak Nangis Ini Enggak Mau Ketemu Saya Malu Tapi Setelah Beberapa Kali Saya pikir Anak Itu Pengen Ajak Main Peta Umpet Saya Mikir Ini Anak Kecil Biasa Main Peta Umpet Dengan Kakak Kakak Di Rumah Kalah Terus Nah Ini Giliran Sekarang Pengen Main Peta Umpet Dengan Saya Menang Terus Saya Enggak Pernah Ketemu Anak Itu Nah Ini Kejadian Berulang Terus Nah Suatu Hari Ini Saya Karena Keasikan Ngejar Itu Agak Telat Jadi Kemudian Pulang Sampai Rumah Sudah Gelap Sudah Jam Tujuh Lebih Nah Ibu Saya Nanya Kenapa Kamu Lama Banget Ini Hampir Sejam Lebih Gitu Ya Saya Terpaksa Bercerita Saya Ini Kenapa Saya Lama Ini Karena Saya Ya Itu Ada Main Peta Umpet Dengan Anak Kecil Dikuburan Tapi Saya Kalah Terus Gak Pernah Ketemu Anaknya Ibu Saya Cerita Terus Saya Ceritakan Nah Hari Ini Saya Agak Penasaran Saya Apa Namanya Dia Muterin Apa Namanya Tembok Itu Yang Mungkin Berukuran Berapa Ya Mungkin 5 Kali 3 Meter Kira-kira Area Kepunan Di Sebelah Yang Dekat Karanda Itu Saya Muter Saya Penasaran Saya Jebak Dari Lari Tadinya Muter Kanan Tiba-tiba Searah ke Kiri Tidak Ketemu Sampai Lama Saya Tidak Kerasa Kelamaan Ibu Saya Menegur Lain Kali Jangan Kalau Denger Anak Menangis Itu Atau Anak Meta Umpet Jangan Dikuburan Meta Umpet Itu Di Tempat Lain Ibu Saya Bilang Gitu Terus Kakak Saya Perempuan Yang Waktu Itu Umurnya Beda Berapa Tahun Dengan Saya 8 Tahun 8 Tahun Mendengar Cerita Saya Dengan Ibu Sanya Lepuk Jadi Dik Kamu Hati-hati Dik Itu Namanya Anaknya Kuntilanak Hantu Jangan Diajak Main Saya Oh Iya Mbak Saya Tidak Ngerti Saya Waktu itu Belum Pernah Baca Buku Cerita Hantu Belum Ada Internet Pokoknya Saya Belum Mendengar Kata Hantu Waktu Umur 9 tahun Saya Belum Mendengar Jadi Belum Tahu Bahwa Ada Yang Namanya Hantu Dan Hantu Menakutkan Saya Belum Pernah Dengar Jadi Belum TV Waktu itu Belum Ada Kemudian Internet Juga Belum Ada Film Saya Tidak Pernah Nonton Masih Kecil Saya Nanya Ibu Apa Mbak Itu Tadi Bilang Ada Guntilanak Ada Guntilanak Ibu Saya Tidak Bukan Bukan Teman Kamu Lain kali Kalau Denger Anak Nangis Naki Itu Jangan Dirohkan Langsung Pulang Aja Itu Terus Kemudian Ibu Saya Sudah Agak Lama Nggak Nyuruh Saya Sudah Mungkin Sekitar Seminggu Mungkin Kejadian Itu Saya Tahu Bagi Ibu Saya Mungkin Takut Saya Anak Ini Ada Apa Dengan Kejadian Pada Diri Saya Nah Ini Kemudian Baru Setelah Seminggu Rang Labi Itu Saya Diminta Tolong Lagi Ibu Saya Untuk Berbelanja Biasa Dikasih Kertas Ini Salah Satu Belanjaan Waktu itu Saya ingat Adalah Minyak Goreng Minyak Goreng Jaman Dulu Nggak Seperti Sekarang Kalau Sekarang Dipungkus Plastik Tempat Plastik Jaman Dulu Botol Kaca Jadi Ujungnya Mengecil Jadi Bisa Kita Pegang Atasnya Nah Ini Kejadian Setelah Saya pulang Dari Warung Terlewat Keranda Ketemu Di Area Tempat Saya Yang Perasaan Saya Itu Tempat Main Weta Umpet Saya Dengan Anak Kecil Yang Lebih Kecil Dari Saya Itu Kedengaran Anak Kecil Nangis Saya Ingat Pesan Ibu Saya Dan Kakak Perempuan Saya Saya Ya Sudah Saya Tinggalkan Saya Jalan Dengan Cepat Setengah Lari Kecil Langsung Meninggalkan Guburan Itu Sampai Di Ujung Jalan Saya Baru Sadar Salah Satu Belanjan Saya Minyak Gorang Tinggal Ujung Bawanya Udah Tidak Ada Botol Tinggal Lair Botol Tidak Lair Botol Tidak Waktu Itu Botol Kacanya Kuat Tidak Jatuh Bawanya Saya Merasa Bersalah Saya Nangis Sepanjang Jalan Sampai Rumah 150 200 Meter Sampai Rumah Saya Nangis Sampai Rumah Terus Kenapa Ibu Saya Belanjan Saya Minyak Goreng Tinggal Leher Botol Kenapa Tapi Saya Heran Waktu itu Saya Heran Saya Bakal Dimarahi Ternyata Ibu Saya Tidak Marah Tidak 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 Malah Tambah Ngelus Ngelus Kepala Sudah Lain Kali Ibu Tidak Nyuruh Kamu Malam Malam Lagi Saya Seneng Sengal Saya Bahagia Sekali Salah Tapi Tidak Dimarain Kakak Perempuan Saya Apa Namanya Ngomong Ke saya Ya itu Mungkin Akibat Dari Hantu Itu Yang Biasanya Kamu Ajak Main Dia Dia Marah Kamu Nggak Mau Main Sama Dia Saya Tanya Ke Ibu Apa Itu Bener Kayak Gitu Enggak Enggak Gak Gitu Udah Apakah Lain Kali Kamu Jangan Main Pas Surup Surup Lagi Surup Itu Kalau Orang Daerah Sana Itu Antara Maghrib Sampai Isak Itu Jangan Main Jam Jam Segitulah Nanti Kita Nggak Akan Kamu Jangan Lewat Sana Lagi Nah Ini Kejadiannya Begitu Jadi Itu Pengalaman Pertama Saya Dan Banyak Pengalaman Saya Yang Lain Kalau Terkait Dengan Apa Yang Orang Bilang Hantu Itu Sebenarnya Kok Nggak Serem Bukan Serem Bukan Mengerikan Nggak Menakutkan Nggak Merugikan Biasa Jadi Kira-kira Begitu Ini Pengalaman Pertama Waduh Mbak Kisah Hantu Tapi Tidak Serem Atau Pandemistis Ditunggu Kisah-kisah Lainnya Ya Mbak Jangan Lupa Like Share And Subscribe Agar Simbah Semangat Untuk Membuat Konten-konten Kisah Mistis Yang Baik Ini Kisah Mistik Yang Menarik Ini Bye Bye